dan namun demikian Bapak-Ibu harus sabar karena pesertanya banyak sekali, maksudnya banyak sekali itu, ya banyak gitu Bapak-Ibu ya, tapi kan itu Bapak-Ibu makanya harus segera nulis, siapkan tema yang akan Bapak-Ibu tulis, walaupun kegiatan belum selesai, yang penting Bapak-Ibu udah siapkan dulu, kemarin nanti kalau udah apa termasuk tentang apa, materinya apa dan sebagainya yang tentunya yang Bapak-Ibu tulis yang sesuai dengan topok si Bapak-Ibu Bapak-Ibu guru SD kok nulisnya nanti mata pelajaran tata busana SMK, ya gak mungkin ya, gak mungkin dinilai seperti itu Bapak-Ibu, jadi silakan selamat mengikuti kegiatan ini, Wili sudah siap iya Pak Tukijo Pak Tukijo mungkin menunggu beliau ready dulu beliau sambil siapin di sekolah siapin coba Ki Hajar jadi hari ini Bapak-Ibu di Kota Semarang juga masih berlangsung PPD SMP ya SMP sama SD mungkin di tempat Bapak-Ibu sudah berlangsung sabar karena sudah 190 maksudnya banyak sekali silakan teman-teman Bapak-Ibu yang belum masuk itu diundang-undang makanya harus diundang-undang diundang-undang benar ya masuk lah ya di AWAW nah di AWAW untuk masuk di ruangan grup ini nah karena nanti kalau sudah 200an masuknya sangat berat Bapak-Ibu nah terpaksanya ikuti menggunakan Youtube nah terkait dengan Youtube Bapak-Ibu jangan lupa subscribe like komen positif dan tentunya bagikan agar lebih bermanfaat karena like subscribe adalah gratis Bapak-Ibu tentu akan membawa kebermanfaatan untuk kita bersama itu Bapak-Ibu silakan Bu Ili bisa dilanjutkan untuk mungkin oh ya belum siap oke saya lanjutkan 5 menit lagi Bapak-Ibu jadi Bapak-Ibu sekali lagi ini adalah tahap yang ke-21 Bapak-Ibu untuk pelaksana pusat Jawa Tengah namun di daerah-daerah kerjasama dengan MGMP kerjasama dengan satuan pendidikan kerjasama dengan lembaga lain ataupun komunitas lain sudah banyak dilakukan oleh KLG Jawa Tengah tentunya dengan menggandeng harian jatang pos Bapak-Ibu bahkan jatang pos itu sudah terkenal sebagai harian pendidikan harian guru Bapak-Ibu disitu banyak sekali tulisan-tulisan Bapak-Ibu guru dan jatang pos tersebar di seluruh Jawa Tengah karena itu adalah harian provinsi nilainya 1,5 Bapak-Ibu setiap satu artikel yang dinilikan nah untuk PAK apa terkait dengan PAK besok akan disampaikan oleh ahlinya Bapak-Ibu untuk terkait dengan masalah teknis absen kok saya tidak bisa masuk Microsoft Teams dan sebagainya nanti bisa tanyakan ke Pak Soleh untuk materi dan sebagainya bisa ke Pak Tugilso ataupun kami ingatkan Bapak-Ibu Bismillah atau selamat menikmati kegiatan pada hari ini Bu Ili selamat silakan saya sepenuhnya apa waktu terima kasih Bapak-Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih Mas Rahmat Mas Soleh yang sudah mempersiapkan sarana kita sebagai hostnya dan Mas Rahmat juga tim dari KLG yang biasanya nanti juga memoderatori kegiatan pelatihan kita Bapak-Ibu baik saya coba panggil dulu ya selamat pagi Pak Tugilso Halo Pak Tugilso Selamat pagi Assalamualaikum 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 Ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Selamat Selamat pagi Bapak-Ibu semuanya Alhamdulillah ya dalam keadaan semua hari ini Bapak-Ibu kita akan melanjutkan untuk pelatihan kita di hari kedua ya Bapak-Ibu ya jadi di materi intinya dalam penulisan artikel ini yang populer di media masa jadi nanti hari ini materi lanjutan jadi materi hari pertama ya Bapak-Ibu baik Bapak-Ibu agar pelaksanaan pelatihan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar mari kita berdoa terlebih dahulu berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing disilahkan berdoa selesai Bapak-Ibu semuanya yang saya selalu banggakan selalu saya harapkan untuk produk-produknya nanti ya Bapak-Ibu dalam hasil pelatihan ini ya Bapak-Ibu jangan sampai Bapak-Ibu mengikuti pelatihan ini namun tidak ada produk yang dihasilkan jadi kita berusaha semaksimal mungkin dan kami dari tim KLG bersama dengan narasumber akan selalu mendampingi Bapak-Ibu sampai benar-benar menghasilkan produk jadi jangan khawatir Bapak-Ibu yang pemula dalam penulisan artikel ini juga Bapak-Ibu jangan khawatir untuk kita tetap bantu ya Bapak-Ibu jadi seperti apa yang kemarin sudah disampaikan oleh beliau Bapak Tuki Jo yang hari ini mungkin sudah mempersiapkan judulnya ya nanti bisa bisa langsung bisa dikonsultasikan ya Bapak-Ibu jadi mungkin juga sudah siapkan akhirnya itu juga bisa nanti besok bisa saat review artikel bisa kita tayangkan kita bahas bersama jadi intinya sekali lagi Bapak-Ibu semangat kemudian saya ucapkan luar biasa bagi Panjeningan yang sudah bisa hadir di pagi hari ini dimana hari ini hari Minggu namun Bapak-Ibu tetap bersemangat untuk mencari ilmu ya untuk apa ya pengembangan diri kita sebagai seorang pendidik terutama ya Bapak-Ibu ya baik Bapak-Ibu kita langsung saja lanjutkan untuk materi di dalam bagaimana terik-terik penulisan artikel 5 populer sampai dengan bisa diterbitkan di surat kabar terutama di Jateng Pos gitu ya masih bersama naruh sumber kita yang luar biasa Bapak-Ibu ya bersama Bapak Tuki Jo SPD disilahkan Halo Tadi sudah bisa masuk ya selamat pagi Pak Tuki Jo selamat pagi selamat pagi selamat pagi terima kasih Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Beri syukur Allah S.W.T hanya Bapak-Ibu kuasa hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pelatihan di hari yang kedua ini di pelatihan menulis artikel 5 populer tahap 21 Bapak-Ibu untuk kali ini Bapak-Ibu kita fokus lagi melanjutkan paparan saya dan nanti boleh sebenarnya di sela-sela itu kita tanya jawab ya nanti Bu moderator nanti bisa di cedah saya misalkan oh ada pertanyaan Pak nggak apa-apa mungkin jadi lebih interaktif mungkin yang mungkin sambil nyuci sambil ngopi sambil aktivitas hari minggu itu ya biasanya di rumah sibuk Bapak-Ibu ya ada yang gosok ada yang macem-macem silahkan di samping boleh lah santai tetapi kita harapkan kami nanti ada produk Bapak-Ibu baik Bapak-Ibu mohon izin share screen apakah sudah muncul PPT saya Bu Lili halo Bu Lili apakah sudah masuk ya terima kasih ya terima kasih baik Bapak-Ibu saya mohon izin lanjut kemarin kita sudah sampai di ciri-ciri artikel ya ada ciri-ciri artikel kemudian saya kemarin sampai di slide ini kelihatannya Bapak-Ibu baik Bapak-Ibu saya refus sejenak bahwa ciri-ciri selain karakter kita harus mengenal apa namanya ciri-ciri dari sebuah artikel secara umum yang pertama ditulis oleh penulisnya bukan oleh orang lain kemudian mengandung gagasan aktual intelektual originalitas mengungkapkan masalah dan beri solusi jadi Bapak-Ibu nanti ditulisannya bukan sekadar memaparkan permasalahan yang terjadi tetapi Bapak-Ibu harus memberikan sebuah solusi ya terhadap permasalahan pembelajaran itu sehingga nanti ada hasil atau kesimpulan lalu singkat padat dan contas singkat bukan berarti kalimatnya pendek-pendek bukan itu ya tetapi singkat dalam arti tidak bertele-tele begitu ya tidak bertele-tele Bapak-Ibu bahasanya sederhana kemarin saya sampaikan bahasanya sederhana itu ya bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat oleh semua lapisan masyarakat nah baik Bapak-Ibu saya lanjut jadi kemarin saya sampaikan bahwa meskipun kita mungkin satu apa namanya satu guru mapel satu jurusan satu bidang yang studi dengan topik yang mungkin mirip ya meskipun itu mirip Bapak-Ibu yakinlah bahwa penyajian yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda ini kan bahasa tulis ya bahasa tulis jadi Bapak-Ibu harus pahami bahwa tidak ada larangan bahwa misalnya Bapak-Ibu sama guru matematika kemudian mau menulis tentang bangun ruang silahkan Bapak-Ibu yang penting nanti sudut pandangnya berbeda mengirisnya berbeda hasilnya mengandung kebaruan gitu ya jadi mengandung kebaruan itu Bapak-Ibu ya jadi satu sekolahan sama-sama guru bahasa Indonesia gak masalah begitu ya Pak Nanti sama Pak topiknya sama tetapi yakinlah bahwa setiap manusia itu kan punya tingkat pemahaman yang berbeda maka yakin hasilnya pun akan berbeda jadi gak usah khawatir kemudian apa namanya terkait dengan intelektual tadi ciri-cirinya intelektual itu artinya ketika kita berproses menulis mari saya sampaikan Bapak-Ibu melakukan sebuah riset sebuah riset nah riset dengan analisis itu adalah langkah-langkah ilmiah membutuhkan kemahaman membutuhkan kognitif kemampuan intelektual seperti itu kondisi pakai headset kemudian Bapak-Ibu tulisan-tulisan yang intelektual itu tidak lepas dari referensi yang relevan itulah kenapa kemari saya paparkan Bapak-Ibu bahwa artikel yang Bapak-Ibu tulis itu harus ada referensi rujuan harus ada daftar pustaka yang menguatkan yang relevan dengan topik yang Bapak-Ibu bahas begitu ya seperti itu Bapak-Ibu nah referensi itu berupa buku media masa gitu ya kemudian hasil seminar lalu prosiding kemudian jurnal dan sebagainya oke ya Bapak-Ibu ya saya lanjut lagi Bapak-Ibu originalitas artinya asli ya karya Bapak-Ibu harus asli jadi asli itu bukan palsu itu bukan plakiasi jadi Bapak-Ibu tulisan Bapak-Ibu betul-betul harus asli karena ini karya ilmiah itu ya pada tulisan orang lain itu bersifat kutipan dimana kutipan penulisannya pun harus berbeda pada aturan pengkutipan yang dibenarkan itu Bapak-Ibu ya nah kemudiannya dikirim Bapak-Ibu adalah naskah asli bukan fotokopi ini kalau dulu kan belum ada email gitu ya nah sekarang dalam bentuk Microsoft Word ya dikirim dalam bentuk software Word email Bapak-Ibu email nanti Bapak-Ibu boleh mencari email-email redaktor Bapak-Ibu ini ada satu contoh tindakan bentuk karya plakiasi ini bentuk karya plakiasi jadi hasil contoh yang pertama adalah tingkatkan hasil belajar IPS dengan role-playing ini kan judul artikel yang pertama lalu yang kedua dibawahnya ini ditulis oleh orang lain tingkatkan hasil belajar IPS dengan role-playing juga secara diksi sama ya meskipun serat tipografis agak berbeda karena tulisan role-playingnya di jetak miring yang artikel bawah itu tapi judulnya sama format penulisannya sama lalu apa yang membedakan Bapak Ibu yang membedakan adalah yang membedakan adalah nama sekolahnya diganti nama sekolahnya diganti ya kemudian angkanya juga diganti angka KKM-nya lalu untuk kutipan kutipannya sama persis kutipannya sama persis itu ini contoh plakiasi Bapak Ibu saya tidak menyebutkan nama begitu jadi hindari hal-hal semacam ini ini akan merusak kredibilitas penulis khususnya penulis media masa karena Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu ingin menjadi penulis lepas di koran bukan melalui pelatihan Bapak Ibu harus menjaga kredibilitas kredibilitas Bapak Ibu sebagai penulis dan kualitas tulisan Bapak Ibu artinya hindari hal-hal yang plakiasi lalu ungkapkan masalah artinya adalah tulisan Bapak Ibu betul-betul mengungkapkan topik yang sedang booming atau permasalahan krusial di level masyarakat tidaknya pendidikan tapi juga politik hukum ekonomi olahraga dan sebagainya itu itu secara umum tetapi karena kita adalah guru maka saya tandaskan apa namanya permasalahan itu harus ya saya garisbawahi harus terkait dengan permasalahan pembelajaran di mata pelajaran Bapak Ibu Ampu di jenjang sekolah yang Bapak Ibu Ampu kemudian apa namanya di syukur-syukur nanti di KD-nya disebutkan dan tahun pelajarannya jadi hampir-hampir sama ketika kita membuat rilis berita rumusnya 5W1H hampir seperti itu lalu Bapak Ibu singkat pada tulisannya tidak berdiri-diri tadi sudah saya sampaikan lalu bahasa setelah lalu ya jadi kita jurnalistik bukan bahasa PTK sekali lagi bukan bahasa buku teks bukan bahasa apa namanya bespektik bukan lagi bahasa skripsi atau disertasi tetapi Bapak Ibu harus memformat mengkonfret ke dalam ragam jurnalistik yang sederhana jelas menarik populer mudah dipahami publik tanpa diksi-diksi yang membingungkan seperti itu atau multitapsir pun demikian Bapak Ibu biasanya biasanya itu artinya ada beberapa yang menuliskan kata-kata bersinonim di dalam menulis kalimat itu misalnya Bapak Ibu menulis ada kata begini sekadar hanya hanya sekedar hanya sekedar itu kan ya hanya sekedar jadi Bapak Ibu memilih salah satu agar lebih efektif penggunaan diksinya jangan apa namanya digunakan dua-duanya tidak efektif jadi hanya sekedar hanya sekedar sekedar agar supaya agar dan supaya itu maknanya sama maknanya sama sehingga itu bentuk kata sinonim saya lanjut Bapak Ibu ya menyakut kebenaran publik sudah lalu ditulis oleh nama Bapak Ibu seperti Bapak Ibu ketika menulis karya puisi cerpen cerita bersambung itu Bapak Ibu bapaknya pasti ditulis oleh siapa penyairnya begitu oleh Hairil Anwar WS Rendra artinya topik itu betul-betul berangkat dari pengalaman yang Bapak Ibu rasakan yang Bapak Ibu ampu dimapelnya bukan membicarakan pengalaman orang lain sekali lagi bukan membicarakan pengalaman orang lain maka sudut pandangnya nanti tidak pakai aku tidak pakai saya di dalam menarasikan tetapi Bapak Ibu menggunakan sudut pandang penulis penulis atau guru jangan aku jangan saya jangan kita jangan kami jangan mereka ya sebutkan kalau memang subjeknya adalah penulis ya penulis siswa mau siswa atau peserta didi atau mau anak-anak jadi konsisten teman-teman guru HD biasanya terbiasa menggunakan anak-anak nanti di artikelnya anak-anak tidak apa-apa selama itu konsisten dari awal sampai akhir paragraf silakan digunakan yang tidak boleh adalah ketika Bapak Ibu bentuk sudut pandangnya menggunakan anak-anak tiba-tiba menggunakan siswa ganti lagi peserta didi itu yang inkonsisten nah selanjutnya Bapak Ibu ini bagian cukup penting kemarin sempat saya simpung sebentar ke anatomi artikel meskipun artikel itu adalah bentuknya utuh beberapa halaman kalau kita ketik tetapi ternyata kalau kita urai Bapak Ibu kita lihat anatomisnya itu ada bagian headnya ada bagian judul yang meliputi judul artikel kemudian nama penulis gelar akademiknya lalu sekolahnya mana misalnya teknik edugim tingkatkan kemampuan pemahaman materi energi oleh Siti Maimuna MPD guru IPA SMP Negeri 1 Mboyolali misalnya seperti itu itu judul kemudian di bawah head atau kepala kita masuk ke namanya body text tubuh text tubuh text sendiri dibagi tiga kemarin saya sampaikan yang pertama yang pertama itu pendahul atau intro kemarin saya bertanya dari Jogja pembuka atau pendahul itu namanya intro intro itu berasal dari kata intro juice atau mengenalkan atau kenalan kemarin apa yang dikenalkan ya fakta-fakta permasalahan yang ditonjolkan yang ditulis di paragraf awal itu berapa banyak Pak tidak usah banyak Pak hanya satu paragraf cukup satu paragraf cukup jadi semakin singkat semakin berjalan semakin mewakili isi dan memancing pembaca itu lebih bagus intro intro itu ya pintu gerbang pertama itu yang tadi saya sampaikan itu harus memancing pembaca sehingga dia penasaran itu lalu bagian yang inti adalah isi atau konten nah ini mengurekan pesan-pesan apa sintak langkah-langkah pembelajaran seperti apa bagaimana sikap siswa bagaimana prosesnya Bapak Ibu urekan secara mendalam dan detail di bagian isi ini ya waktu itu betul diurekan disana sesuai apa sesuai teori yang Bapak Ibu gunakan kalau teorinya tadi di intro Bapak Ibu menggunakan sintaknya NHD atau edukim atau gamifikasi atau apapun itu maka di bagian isi Bapak Ibu konsisten mengadopsi langkah-langkah penggunaan teori ke dalam paparan Bapak Ibu ya sehingga konsisten lalu setelah Bapak Ibu cukup untuk mengurekan isi itu Bapak Ibu diizinkan untuk membuat para penutup kemarin disampaikan ya jadi penutup closing jadi di paragraf akhir itu Bapak Ibu sudah tidak mengurekan bagian-bagian rinci tidak lagi mengurekan sintak langkah-langkah pembelajaran nah di paragraf akhir itu Bapak Ibu sudah membuat statement closing kesimpulan apa isi kesimpulan kesimpulan itu adalah mengulang kembali menguatkan kembali menyampaikan kembali jawaban atas permasalahan tadi misalkan yang ditanyakan bagaimana meningkatkan hasil belajar maka berdasarkan media hasil belajar misalkan menjadi sekian contoh seperti itu jadi korelatif koherence kohesif nyambung seperti ini kalau kita gambarkan oke kemudian nah ini Bapak Ibu kalau lihat kita headnya disini ini tadi saya sampaikan kalau kita gambarkan semacam ini lalu ini bagian intro Bapak Ibu sampaikan kondisi pembelajaran fakta permasalahannya di mapel apa atau di tematik berapa lalu di kelas berapa kemudian kalau ada KM KKMnya juga sebutkan angkanya berapa lalu masalahnya apa yang sampaikan dan solusi disinggung sedikit solusinya menggunakan apa misalkan jalan keluarnya menggunakan apa jadi ungkapkan disini supaya pembaca sudah tahu tahu awal tapi belum tahu sekali jadi itu untuk mancing sebenarnya jadi biasanya ragam-ragam berita di koran itu teman-teman wartawan lebih pintar menggunakan kata-kata pemancing misalnya ribuan pendukung risik sihab di water cannon misalkan oleh petugas itu judul itu memantik enggak memantik karena apa pembaca penasaran ada yang sakit enggak ada yang tertangkap dan sebagainya itu teknik-teknik membuat intro berita Bapak Ibu lanjut kemudian diisi Bapak Ibu di bagian isi Bapak Ibu menyampaikan tadi saya sampaikan urekan semuanya secara detail lalu apa namanya kutipan jangan lupa ini Bapak Ibu kutipan pendukung pendapatnya siapa misalnya judul yang Bapak Ibu buat tentang begini pendekatan konteks dual teaching guna kembangkan kemampuan berpikir kritis siswa Bapak Ibu harus menegaskan apa itu konteks dual teaching atau konteks dual learning Bapak Ibu kan tidak serta-merta membuat definisi sendiri karena definisi sendiri berarti Bapak Ibu itu subjektivitas Bapak Ibu maka ketika Bapak Ibu mau menguatkan pendapat Bapak Ibu tentang konteks dual learning Bapak Ibu disitulah menguatkan dengan kutipannya relevan misalnya konteks dual learning adalah pembelajaran berbasis pada konteks pemahaman siswa hal tersebut dikuatkan oleh pendapatnya sutarman tahun berapa begitu mulai mengutip Bapak Ibu seperti itu mulai mengutip sejalan dengan sutarman maka Habibah apa begitu pendapatnya terus disimpulkan dari pendapat pendapat ahli itu Bapak Ibu kuatkan simpulkan kesamanya dimana korelasinya benang merahnya dimana tentang konteks dual learning itu dengan pendapatnya Habibah itu disimpulkan itu menunjukkan sebuah novelty sebagai kesenyang kuat karena didukung oleh kutipan yang relevan tahun kutipan tahun berapa ya jangan lama-lama 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir fresh karena teori itu pasti akan disusul oleh teori-teori yang baru hasil penelitian itu tidak pernah final penelitian itu akan disusul oleh penelitian-penelitian yang baru sehingga muncul teori-teori yang baru nah ini yang lama-lama kan akhirnya apa namanya bukan expired tetapi ketika ada muncul teori baru yang lepas ini akan dipakai lebih fresh begitu maka jangan gunakan teori-teori yang tahun 75 80 90 begitu ambil buku-buku yang fresh atau jurnal lalu yang terakhir bapak ibu closing atau penutup tadi sudah sampaikan bagaimana membuat penutup membuat penutup pertama bapak ibu menegaskan kembali yang diurekan atau yang menjadi topik permasalahan urekan kembali tadi permasalahan di intronya atau penutup itu adalah jawaban atas permasalahan jawaban akhir simpulan akhir yang dibuat berdasarkan rumusan permasalahan yang kita sampaikan di awal penutup bukan sekadar simpulan saja jadi begini berdasarkan hal di atas di atas gendeng berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan hasil belajar meningkat itu ya gak gitu lah ya bagaimana pembaca akan paham kalau bapak ibu tiba-tiba membuat kalimat seperti itu nah itu harus di harus di kuatkan dengan narasi yang tepat itu intinya memuat poin yang penting musah masalah tadi yang akan bapak ibu carikan solusinya nah atau ketika nulis artikel itu seperti nulis berita ini bapak ibu 5W1H what, who, where, when, why and how gimana, kapan, siapa, mengapa seperti itu baik bapak ibu selanjut judul ini contoh-contoh judul bapak ibu Instagram strategi jitu dorong motivasi belajar IPA strategi dorong dalam ekonomi jigsaw tingkatkan belajar informatik tidak harus KKO-nya tingkatkan tidak harus itu silahkan bapak ibu kemarin saya sarankan bisa mempelajari taksonomi belum atau yang punyanya Anderson oke saya lanjut intro tadi saya sudah singgung intro adalah paragraf pertama ditulis dengan kalimat semenarik mungkin paragraf pertama merupakan pintu gerbang bagi pembaca untuk memasuki kalimat berikutnya hingga akhir hingga hatam itu intro menarik jelas ringkas dan sebagainya atraktif jadi artikel atau intro bagian pertama itu harus atraktif atraktif artinya mendorong membangkitkan selera pembaca memantik perhatian atau minat pembaca akan gunakan kata-kata yang memancing itu introduktif mengantarkan pembaca pada pokok persoalan yang kita sampaikan introduce mengenalkan apa yang dikenalkan tadi saya sampaikan bapak ibu mapelnya kondisi awal pembelajaran seperti apa kondisi awal ini artinya kondisi sebelum bapak ibu menggunakan solusi itu bapak ibu sampaikan apa ini kan kelasnya kelas daring ya sampaikan kondisi pembelajaran di kelas virtual bapak ibu itu ya jangan mengangkat topik yang tidak bapak ibu lakukan misalnya bapak ibu pembelajaran menggunakan daring tetapi topiknya ditulis pembelajarannya luring itu sudah mengingkari prinsip-prinsip ilmiah tidak valid tidak kontekstual jadi memang ini kondisi pandemi dan pembelajarannya bapak ibu lakukan secara daring maka angkat topik semacam itu justru saran saya ketika bapak ibu berani mendobrak hal-hal yang konvensional pola-pola pembelajaran yang jadul dan inovasi-inovasi atau kebaruan yang bagus dan bapak ibu jadikan praktik baik atau best practice bapak ibu justru ini yang disukai oleh pembaca mengapa? karena pembaca membutuhkan sesuatu yang solutif pembaca umumnya misalkan guru dia membutuhkan hal-hal yang solutif karena dia melakukan pembelajaran mungkin tidak berhasil tapi yang bapak ibu tulis praktikan berhasil otomatis ketika dibaca oleh guru lain akan menginspirasi seperti itu korelatif antar paragraf menyambung lalu credible credible itu artinya penulis betul-betul punya bebot bebotnya dimana? bebotnya adalah ketika bapak ibu membuat intronya seperti itu saya lanjut bapak ibu saya lanjut kembali di intro di intro ini intro yang pertama bapak ibu ini bisa melakukan langkah to the point jadi langkah mempersoalannya mendeskripsikan latar belakang jadi intro itu sebenarnya kalau di PTK itu latar belakang tapi lebih ringkus harus hanya satu paragraf satu paragraf itu juga tidak bagus karena kita dibatasi 3.000 karakter atau apa namanya dibatasi lima ratusan kata maka intro kita batasi satu paragraf ya satu paragraf pak satu paragraf itu berapa kalimat? satu paragraf itu jangan hanya dua kalimat saya tidak membatasi beberapa kalimat intinya paragraf efektif adalah paragraf yang memiliki satu ide pokok paragraf dan beberapa kalimat penjelas atau anak kalimat seperti itu kemudian selanjut lagi bapak ibu membuat intro yang kedua adalah memberikan apresiasi kepada masyarakat atau membuat publik gitu ya lalu bisa dengan jok apa bukan jok anekdot bentuk anekdot perumpamaan-perumpamaan misalnya atau mengusahakan kisah-kisah tertentu itu boleh atau teori atau kutipan tertentu silahkan tapi di ini secara umum ini bapak ibu ini teori secara umum kalau bapak ibu terkait dengan untuk angka kredit maka gunakan-gunakan yang ini teori-teori prinsip atau pengalaman-pengalaman pembelajaran begitu ya atau kisah faktual seperti ini bukan atau kutipan boleh jangan yang humor begitu jangan menggunakan humor ini contoh intro bapak ibu pesantunan berbahasa manusia masih menjadi tanah besar para guru bahasa ini saya sebut sebagai ide pokok paragraf yang lainnya sebagai anak kalimat atau kalimat-kalimat penjelas ini contoh intro artikel yang tidak berdasarkan hasil penelitian ini bukan hasil penelitian melainkan konseptual gagasan yang kedua ini berdasarkan data pembelajaran motivasi dan aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SEP satu penawangan kurang maksimal ya ada permesan awal langsung ditulis oleh penulis kurang maksimal berarti ada yang maksimal tapi tidak banyak apa pasalnya ini ada tanya ada kata tanya tadi kan boleh dengan pertanyaan-pertanyaan boleh tapi pertanyaan itu bukan retorika bukan sekadar pertanyaan tapi pertanyaan itu dimunculkan belakangnya jawaban itu kalau kita mau menulis artikel di koran misalnya ketika saya bertanya apa pasalnya belakangnya menjawab begini pasalnya ya banyak faktor yang membuat siswa kurang maksimal antara lain pembelajaran lebih sering berkutat pada teori dua siswa asap kali ditejali dengan aktivitas catat sampai habis tiga guru ini menggunakan media nah itu beberapa poin faktor-faktor pemengaruh yang penulis ungkapkan di intro tentu alasan-alasan ini fakta-fakta ini berbeda antara penulis yang satu dengan penulis yang lain pasti karena sisanya beda waktu berbeda sosial budaya juga berbeda di kabupaten X, Y dan sebagainya jadi silakan semakin bagus dalam menuliskan semakin runtut maka artikel semakin enak dibaca semakin enak dibaca apakah nanti tidak akan enak 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 karena itu selera seperti makanan mari saya sampaikan tetapi keruntutan itu hal yang wajib Bapak Ibu bangun karena tidak runtut melompat melompat paragrafnya melompat tidak runtut susah nah makanya agar tulisan Bapak Ibu runtut mari saya sampaikan gunakan atau buatlah namanya outline atau kerangka tulisan oke ini Bapak Ibu ini muncul angka KKM solusinya seperti ini contohnya silahkan nanti Bapak Ibu mulai menentukan topik lalu membuat outline lalu mengembangkan jadi seperti ini yang sudah ahli berkali-kali silahkan bisa menambah kredit dari yang kalau tidak terbiasa nanti melompat-lompat tulisannya oke Bapak Ibu yang tidak kalah penting ketika orang diminta manusia itu susah bisa lakukan seperti ini yang pertama Bapak Ibu mulai menulis dari bentuk kata kata apa yang pertama muncul di pikiran kita tuliskan topiknya jelas di tengah pandemi yang di otak kita pertama muncul ada kata-kata pandemi sudah tuliskan pandemi nanti pasti nyambung akan muncul kata berikutnya kata berikutnya membentuk frase 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 membentuk kalimat kalimat-kalimat membentuk paragraf seperti itu Bapak Ibu jadi menulis dari hal-hal yang kecil yang sederhana Bapak Ibu perlu berlatih menulis story di WA status di Facebook di Instagram tulis aja gak apa-apa itu latihan Bapak Ibu orang mau katakan apa kayak pamer apa gak apa-apa kita pamer Bapak Ibu boleh statusnya bukan tentang pribadi tapi mungkin tentang kutipan-kutipan kata-kata mutiara yang ditulis ulang boleh tujuan kita bukan untuk pamer tapi untuk melatih keterampilan menulis kita dan media sosial menjadi sarana yang cukup efektif di era disrupsi ini kalimat efektif jadi polanya Bapak Ibu dibangun oleh subjek predikat objek keterangan subjek predikat objek dan keterangan jangan lupa itu jangan menggunakan pola majemuk bertingkat mengapa karena pembaca itu memiliki tingkat pemahaman yang tidak sama ini koran loh Bapak Ibu saya ingatkan ini koran bukan buku penelitian ya kalimat efektif itu hanya memiliki satu inti kalimat misalnya Pak Armin pergi ke pasar membeli roti inti kalimatnya apa ya Pak Armin pergi ke pasar itu kan keterangan dia bisa dia bisa digantikan yang lain bisa digantikan yang lain membeli geduk membeli roti membeli sayuran membeli es cincau itu kan keterangan intinya adalah Parmin pergi ke pasar kan itu contoh jadi biasakan ketika membuat karya ilmiah Bapak Ibu pengembangan polanya adalah kalimat-kalimat yang efektif subjek berdikat objek atau kalimat tumpah ini juga menjadi isu yang mengemuka oleh dosen IPB kalau tidak salah ITB waktu itu banyak sekali skripsi-skripsi mahasiswa tesis itu yang mengalami kekeliruan di dalam pembatasan konstruksi kanan ide pokok paragraf adalah ide dasar yang mendasari pengembangan paragraf itu bisa berawal di awal paragraf penulisannya akhir kalau tulisan-tulisan di koran berita di koran artikel itu menggunakan pola yang deduktif pola yang dari umum ke khusus tiga prinsip dasar penulisan artikel satu Bapak Ibu artikel itu punya prinsip satu unity artikel bagi satu kesatuan satu kesatuan sifat sifatnya sama isinya juga sama tujuannya juga sama Bapak Ibu tidak boleh terpotong dan terpecah-pecah tidak nyambung itu tidak boleh isinya harus sama antar isi antar apa namanya topik yang kedua coherence coherence disini adalah antar kalimat nyambung antar paragraf nyambung ada jembatan penyambungnya apa jembatan penyambungnya dibutuhkan namanya kata-kata konjungsi oleh karena itu langkah berikutnya akan tetapi dan sebagainya itu yang kita harapkan nanti Bapak Ibu tidak kering dengan konjungsi karena kalau tulisan Bapak Ibu kering dengan konjungsi dibaca gak enak jeglek-jeglek gitu ya lompat-lompat yang ketiga Bapak Ibu prinsip dasarnya adalah titik berat atau membuat emphasis apa itu emphasis emphasis itu adalah titik tekan seorang penulis akan menekankan kepada istilah tertentu seorang penulis akan menekankan pada pembahasan topik tertentu misalnya yang Bapak Ibu tadi angkat terkait dengan rendahnya hasil belajar siswa ya berarti yang menjadi emphasisnya adalah yang Bapak Ibu ceritakan terus di dalam artikel Bapak Ibu adalah terkait dengan hasil belajar siswa diulang terus diulas terus sampai di akhir itu lalu misalkan meningkatkan hasil belajar siswa itu menggunakan project based learning maka istilah project based learning Bapak Ibu munculkan terus itu munculkan terus di artikel jadi itu strategi pengembangan artikel prinsip dasar pokoknya seperti itu selanjut Bapak Ibu pola deduktif tadi pengembangan paragraf umum kekhusus jadi disusur oleh penjelasan kalimat-kalimat penjelas lebih rinci lebih detail disertai dengan bukti atau fakta atau argumentasi yang lain ini deduktif kita gunakan pola deduktif umum kekhusus begitu selanjut atau induktif induktif adalah khusus keumum oke lanjut Bapak Ibu kronologis waktu jam menit kalau Bapak Ibu nanti menulis ada ada penawaran itu gak boleh misalnya begini solusi meningkatkan kemampuan membaca teks naratif sebagai berikut titik 1 2 3 4 5 ke bawah itu gak boleh penulisnya harus ditulis mengular mengular ke kanan gitu ya pertama kedua ketiga keempat seperti itu tidak numbering angka ke bawah begitu Bapak Ibu ini macam-macam tulisan Bapak Ibu artikel di koran itu bisa berupa artikel pariwisata hasil interview eksposisi artikel pendidikan dan sebagainya selanjut tulisan diketik Bapak Ibu dengan font time new roman atau tahoma atau ariel boleh new roman ariel atau tahoma boleh ukuran 12 satu setengah sepasi terus jumlah katanya 500 kata 500an kata atau 3000 karakter no space ya kemudian dan yang berikutnya setelah selesai menulis Bapak Ibu minta koreksi teman jadi setelah selesai Bapak Ibu mengetik 500an kata itu Bapak Ibu endapkan dulu jangan diotak-atik dulu disimpan dulu ini saran saya namanya diendapkan tulisannya diendapkan dulu disimpan diendapkan besok pagi dibuka lagi ya jadi besok pagi dibuka lagi Bapak Ibu nah ketika dibuka lagi pasti apa namanya Bapak Ibu akan menemukan hal-hal yang kemarin tidak ditemukan hari ini saya selesai menulis saya tutup dulu laptopnya besok pagi ketika Bapak Ibu suasananya lain buka itu ya pasti akan menemukan sesuatu hal mengapa karena suasananya itu berbeda ketika kemarin menulis itu macam-macam suasana pikirannya nah ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu atau membuka endapan tulisan tadi itu juga akan menemukan sesuatu itu langkahnya Bapak Ibu jadi jangan suka aktivitas Bapak Ibu ketika menulis itu sedikit-sedikit di edit sedikit-sedikit di koreksi sedikit-sedikit di delete jangan nanti Bapak Ibu tidak akan sampai pada goal settingnya tidak akan sampai pada tujuan tulisannya maka Bapak Ibu saya sarankan ketika menulis selesaikan dulu sampai dua halaman sampai 500 kata baru tutuplah laptopnya besok dibuka lagi dengan suasananya lebih fresh ya apa ketika dibuka Bapak Ibu lakukan namanya suasunting ya suasunting atau teknik menyunting artikel sendiri itu di hari berikutnya jangan langsung nah kesalahan penulis-penulis pemula itu adalah ketika menulis sesuatu baik itu naskah buku artikel bespektik atau apapun dia tidak pede ketika tidak pede dia kemudian sering mengganti-mengganti di situ di tengah-tengah jalan ya kan jadi Bapak Ibu harus apa namanya tuntaskan dulu sampai selesai baru Bapak Ibu sunting atau edit jadi jangan selesai selalu dikirim jangan itu naskah mentah sekali Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mengirim naskah mentah itu dia akan pernah tembus ke redaktur kecuali ada campur tangan Tuhan yang luar biasa ya jadi Bapak Ibu betul-betul langkah-langkah pramenulis menulis dan pasca menulis harus dilalui kalau Bapak Ibu menjadi seorang penulis profesional lalu setelah itu boleh minta koran minta teman untuk mengoreksi oke baru kirimkan ke email koran yang dituju jangan lupa Bapak Ibu tulis subjek pengirimannya di email misalkan dikirim ke surat merdeka namanya wacana nasional Bapak Ibu tulis wacana nasional strip nama Bapak Ibu jadi redaktur akan membuka email oh iya ini artikel di rubrik ini itu memudahkan redaktur Bapak Ibu nah terus setelah itu Bapak Ibu tunggu terbitnya tunggu terbitnya jangan sampai nanti Bapak Ibu apa namanya berkali-kali tanya begitu ya baru ngirim tadi tanya terus jangan ditunggu Bapak Ibu ya kami pastikan artikel Bapak Ibu terbit kami jamin kami pastikan karena pertama motivasi kami adalah membantu Bapak Ibu buat punya karya yang kedua karena Bapak Ibu sudah membayang jadi ini hak Bapak Ibu saya perjuangkan dengan catang pos kalau ada kekeliruan kekeliruan penulisan nama penulisan judul itu kekeliruan dari Bapak Ibu penulis maka kami tidak akan mereview tidak akan merevisi tayangan kembali ini saya sampaikan di awal tetapi kalau kesalahan layout kesalahan editor kesalahan pihak jatang pos kemudian disampaikan ke kami dengan baik-baik itu bisa diralat hak Bapak Ibu dibantu berbaiki maka saya mengingatkan Bapak Ibu sebelum dikirim periksa dengan cermat dari memulai topik kemudian penulisan kalimat diksit Anda baca tolong di cek kembali tolong di cek sering beberapa saya temukan mengirim artikel disuruh menggunakan foto tidak ada fotonya ada fotonya tidak ada namanya tidak ada nama sekolah tidak ada fotonya repot kami itu mengapa Bapak Ibu karena setiap artikel yang masuk kami buat folder kelas pelatihan jadi kelihatan nanti hak Bapak Ibu adalah artikel artikel 1 terbit artikel 2 terbit ngirim lagi kodenya dibuat artikel 2 saya cek itu ketika saya cek rename ternyata nama solehudin ada 2 kali sudah ngirim sudah terbit berarti ketahuan dia ngirim artikel ketiga tanpa ikut pelatihan jadi kami bisa detek itu selanjutnya Bapak Ibu sudah hampir selesai jangan putus asa Bapak Ibu ketika tulisan Bapak Ibu gagal tidak terbit di koran tulis 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 lagi tulis di blog membuat blog tulis di WA tulis di Facebook dan sebagainya lalu pelajari kebutuhan media masa tadi kira-kira yang menjadi branding atau topik unggulan di media masa itu apa Bapak Ibu boleh cermati itu di koran-koran tertentu pekat terhadap keadaan sekitar atau berita keluar lain lalu rajin membaca referensi konsisten menulis konsisten ini bukan berarti konsisten dalam menggunakan diksi tapi konsisten ketika sekali menulis tetap menulis kayak radio itu loh sekali menulis tetap menulis pagi menulis sore menulis malam menulis kira-kira demikian menjadi semangat dan pelecut kita Bapak Ibu harus konsisten konsisten ketika Bapak Ibu menjadi penulis profesional maka usahakan satu tahun Bapak Ibu harus membuat karya misalkan saya Pak Rahmat itu setelah menjadi penulis bersertifikat BNSB bersertifikat profesi penulis maka konsekuensi kami adalah saya harus menulis buku setiap tahun minimal satu dan itu diunggah dilaporkan itu konsisten dalam menulis pun demikian Bapak Ibu ketika hari ini Bapak Ibu menulis artikel di Majateng Post maka besok ketika tidak ikut latihan lagi ya nulis lagi nulis lagi nulis lagi seperti itu harapannya bisa dikirim ke koran-koran yang lain bahkan Bapak Ibu bisa masuk atau mendapatkan honor atau reality oke pahami media yang dituju oke ya kemudian jangan putus asa sudah nah ini contoh yang terpit Bapak Ibu di koran lalu nah ini contoh tulisan saya Bapak Ibu apa namanya artikel umum ini saya buat tidak untuk angka kredit jadi saya nulis di koran bukan Jateng Post saya betul-betul penulis lepas di koran ini saya pokoknya waton ngirim email begitu terpit jadi saya tidak minta bisa terpit Pak besok-besok tidak bisa karena bukan pelatihan pokoknya saya kirim saya tulis saya kirim saya lupakan jadi tulis kirim lupakan tulis kirim lupakan walaupun arti Nisa itu yang nunggu-nunggu terus kok tulisan kurang terbit-terbit jok-jok elek itu pasti lah itu manusiawi nah jadi saya pernah merasakan itu ketika kirim suara merdeka ketika kirim ke Jawapos itu pikiran saya hanya awal-awal memang ngarep-ngarep banget ngarep.com itu bakal terbit kirim sekarang pengennya besok pagi terbit itu ya impossible tapi juga mungkin itu terjadi ketika di dalam topiknya pas banget hari itu ya jadi kuasa redaktor jadi kuasa redaktor bapak ibu selanjut bapak ibu bahan yang bisa ditulis dari PTK boleh ya bapak ibu punya PTK boleh dibuat buku boleh dibuat artikel beberapa peserta kami kemarin 200 sekian pelatihan nulis buku sejawa tengah bahkan dari luar jawa tengah itu sudah banyak yang menulis buku dan terbit dari mana sebagian bukunya sebagian bukunya dari PTK-nya yang dialih wahanakan menjadi buku pengayaan ISPN skripsinya juga bisa tesisnya juga bisa nah sudah dibuat laporan PTK dibuat buku dibuat jurnal ilmiah dibuat ilmiah populer itu satu PTK nilainya banyak begitu ya nilainya banyak ini boleh jadi penelitian boleh yang belum punya penelitian ya tidak harus tidak harus begitu boleh dari pengalaman pembelajaran atau gagasan konseptual seperti ini tinjauan ilmiah tinjauan ilmiah itu ya sesuatu topik yang belum tidak dilakukan penelitian atau action research-nya tidak dilakukan tapi betul-betul gagasan ide kemudian Bapak-Ibu ulas dengan diperkuat dengan tinjauan ilmiah nah ini contoh-contohnya judul Bapak-Ibu nah ini intinya boleh Bapak-Ibu dari hasil pembelajaran kemudian hasil penelitian atau dari konseptual gagasan kalau makalah kan juga ada makalah ilmiah makalah hasil penelitian ada makalah tinjauan ilmiah itu juga dinilai angka kreditnya makalah tinjauan ilmiah makalah tinjauan ilmiah itu ya makalah yang belum dilakukan tindakan itu masih konseptual gagasan ini Bapak-Ibu jangan lupa nama gelar nama sekolah jangan lupa tidak usah ditambahin nomor KTP nomor KTP tidak usah foto saja cukup nomor HP juga tidak usah tapi kalau mau yang ke koran lain ada honornya boleh ini beberapa email yang bisa dikirimi Bapak-Ibu nah ini tribun jateng opini.tribun.jateng.gmail.com ini ada honornya seratus sekian ribu ini media rubrik yang lain jawab pos honornya 700 lebih surah merdeka ada 300an lebih honornya ini tulisan yang sebelum dimuat Bapak-Ibu foto harus ada di artikel tidak boleh dipisah ketikang email yang fotonya dipisahkan dari artikelnya saya kembalikan untuk dibetulkan foto ditaruh di atas tidak di bawah tidak boleh foto KTP tidak boleh foto satu badan penuh ingat Bapak-Ibu harus foto setengah badan tidak boleh foto yang kabur tidak boleh foto SD tidak boleh foto KTP apalagi foto sim apalagi foto nikahan dua orang itu tidak boleh karena ini penulis tunggal Bapak-Ibu kemudian Bapak-Ibu pokoknya manus itu kan keterampilan kita yakin itu keterampilan maka semakin kita asah akan semakin tajam semakin terampil menulis tajam itu carry nanti tapi semakin terampil tajam itu dalam arti ketajaman tulisan Bapak-Ibu untuk mengangkat topik tertentu untuk menembak jantung permasalahan tertentu itu namanya tajam tajam artinya tajam mengkritik kebijakan yang tidak relevan tajam mengkritik tirani tajam mengkritik apa namanya hal-hal yang tidak benar misalkan Bapak-Ibu melalui tulisan itu maka kita pernah mendengar kata-kata mutiara itu lidah itu tajamnya melebih sembilu atau pedang misalkan kata-kata juga demikian tulisan juga demikian dalam bentuk bahasa tulis itu akan lebih mampu menggerakan bagaimana doa bagaimana gajah rewan toro itu bergula dengan tulisan kemudian mampu menggerakan semangat pergerakan pada waktu itu jadi sekiranya demikian Bapak-Ibu tulisan kita adalah menjadi ladang ladang halal begitu mari kita berdakwa meskipun dengan tulisan dengan koran insya Allah nanti kalau ada nilai kebaikan dari huruf-huruf yang kita tulis berarti Bapak-Ibu telah mengacak kebaikan dan insya Allah pahala yang bagus untuk Bapak-Ibu semuanya itu yang mendasari kita menulis Bapak-Ibu di akhir ini contoh penutup satu para juga tidak usah banyak-banyak selanjut next juga Bapak-Ibu ini sudah saya singgung juga tadi terakhir Bapak-Ibu pengutipan ini yang tidak kalah penting pengutipan itu wajib dilakukan oleh Bapak-Ibu tadi harus mengutip Pak berarti nanti saya mengutip pendapatnya orang yes bukan pendapat lisan tapi betul-betul pendapat mungkin hasil riset seseorang bukan obrolan biasa nah cara mengutip dari internet Bapak-Ibu kalau dari buku kan sudah bisa Bapak-Ibu internet itu ada lima model yang pertama adalah dari American Psychological Association yang Bapak-Ibu tulis ketika mengutip dengan model apa ini adalah yang ditulis pertama adalah nama webnya dulu liputan.com baru tanggal dibuatnya artikel judul artikelnya waktu mengakses artikel itu baru link URL-nya dituliskan ini teknik Bapak-Ibu menulis daftar pustaka dari internet model yang pertama model yang kedua model dari Modern Language Association yaitu yang ditulis nama webnya dulu judul artikelnya maaf kebalikan dengan tadi nama websitenya tanggal artikel dibuat waktu Bapak-Ibu mengakses artikel itu baru alamat URL-nya ini selanjut format yang berikutnya adalah dari Modern Humanities Research Association Bapak-Ibu menuliskan nama websitenya judul artikelnya deskripsi websitenya secara singkat tanggal pembuatan artikel dan URL-nya itu Bapak-Ibu ingat Bapak-Ibu artikel yang kita tulis itu nanti harus sesuai dengan mapel kita dan tidak boleh ada penomoran kebawah tidak boleh ada gambar grafik tabel atau foto selain foto Bapak-Ibu meskipun itu dari PTK ada foto-foto singkat 1-2 jangan dimasukkan meskipun ada grafiknya jangan data-data grafik itu Bapak-Ibu tuliskan dalam bentuk narasi yang keempat format CSE Council of Science Editor nama websitenya dulu judul artikel di websitenya deskripsi website tanggal artikel dibuat dan URL lengkapnya nah ini seperti contohnya yang terakhir ini dari email juga bisa Bapak-Ibu dari email itu tulis dulu judul subjek emailnya alamat email dari mana dan tanggal akses emailnya seperti itu ya itu Bapak-Ibu ini harus Bapak-Ibu ketahui juga nah ini contoh online kemarin yang tanya Pak membuat online gimana ini kemarin yang tanya nih contoh tema 1 pembelajaran apa 21 ya judulnya PBL tingkatkan HOTS HOTS HIGH ORDER THINKING SKILL itu judulnya maka Bapak-Ibu bisa membuat kerangkanya seperti ini atau outline-nya satu tantangan guru di era digital tulis aja tantangan guru di era digital itu pertama kalau dikembangkan jadi parakal bagaimana Pak bisa tulis tambah tantangan guru di era digital kondisi saat ini transformasi digital tidak bisa dihindari oleh guru guru harus menguasai teknologi terkini antara lain bla 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 itu mengembangkan jadi paragraf gampang Bapak-Ibu menulis itu menulis itu mudah mudah Bapak-Ibu jadikanlah menulis itu mudah semudah kita ngomong jadi menurut saya Ibu jadi imbang antara kemampuan berbicara kita dengan kecepatan kita menulis itu kalau sudah ketemu linknya kita cepat mengeksplor ide kita dalam bentuk tulisan jadi kadang ada orang yang pinter ngomong tetapi mengalihkan dalam bahasa tulis susah lancar berbicara ketika suruh menulis naskah pidato agak lama dia berpikir itulah bedanya bahasa tulis yang kedua kerangka kedua adalah era membutuhkan siswa yang mumpuni dalam segala hal termasuk permasalahan dengan cepat dan pas misalkan seperti itu ketiga diperlukan ketenangan tingkat tinggi disini Bapak Ibu mulai mengutip sejalan dengan kemampuan tingkat tinggi atau hot Sue Herman dalam tahun berapa bukunya begitu tulis mengatakan bla 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 yang kedua model PBL salah satu solusinya solusinya apa langkah-langkahnya seperti apa lalu PBL itu apa definisi PBL menurut siapa disinilah mulai menghadirkan kutipan kalau ada yang bertanya Pak kutipan taruh di mana yang jelas jangan taruh di pintu taruhlah di bagian-bagian variable yang memang membutuhkan penguatan dimana kekuatan opini kita itu akan dipertaruhkan disitu maka dukunglah kekuatan opini kita dengan kutipan yang relevan seperti itu nah ini contoh yang satu contoh yang kedua tema aktivitas belajar ya tema aktivitas belajar itu Bapak Ibu judulnya tingkatkan aktivitas belajar IPA dengan state yang ditingkatkan apa aktivitas belajarnya bukan yang ditingkatkan kemampuan gurunya ya sekali lagi bukan bukan meningkatkan kemampuan gurunya Bapak Ibu ya seperti itu yang pertama karakteristik pembelajaran IPA itu seperti apa ya aktivitas dalam pembelajaran seperti apa selama ini sebelum menggunakan state turiskan cara meningkatkan aktivitas belajar itu dengan model state model state itu apa menurut siapa munculkan disini ketiga terakhir tema pendidikan karakter judulnya membangun dengan video inspiratif satu pentingnya pendidikan karakter kemajuan zaman peran guru BK nah tayangan video inspiratif itu apa menurut siapa muncul pakar ya kan seperti itu Bapak Ibu jadi pendidikan karakter itu apa menurut siapa jadi sangat mungkin kutipan itu muncul jadi kalau ada artikel yang dikirim impossible sebenarnya untuk dimasukin kutipan Pak berarti kayak PTK bukan kayak PTK karya ilmiah ada kata kunci karya tulis atau artikel ilmiah populer ya populer dengan bahasa populer tapi kaedah-kaedah ilmiahnya kita patuhi oke seperti itu ini contoh di Surah Merdeka ini contoh foto Bapak Ibu ya foto juga tidak boleh foto yang tadi sampaikan satu badan penuh harus senyum atasnya ini gak boleh nyentuh batas atas kiri kanannya juga diatur jadi mohon maaf jangan yang seperti ini ini kepalanya hampir nyentuh batas ya ini terlalu resmi juga dengan seragam hindari foto-foto yang berseragam Bapak Ibu saran saya karena ini di koran koran itu tidak hanya dibaca oleh para pejabat oke Bapak Ibu ini terakhir saya kutip dari Mbak Helvi Tiana Rosa beliau adalah ketua atau pendiri Forum Lingkar Pena Indonesia dosen Sastra Universitas Indonesia kakaknya Mbak Asmana Radia ketika sebuah karya selesai Bapak Ibu tulis ketika Bapak Ibu selesai menulis maka pengarang tak mati maka penulis tidak mati ia baru saja memperpanjang umurnya lagi bisa dipahami Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu menulis selesai itu bukan berarti Bapak Ibu telah mati bukan tapi Bapak Ibu telah membangun jembatan yang panjang membangun umur yang panjang lagi maksudnya bukan umur-umur kita umur sesungguhnya tapi memperpanjang umur dalam arti karya Bapak Ibu ide Bapak Ibu akan terus dikenang sepanjang masa nah kalau ide teori Bapak Ibu dipakai maka nama Bapak Ibu akan terus dikenang oleh anak cucu kita contohnya Bapak Joe contohnya adalah ketika Bapak Ibu misalnya membaca buku-bukunya misalkan Malaka bukunya siapa yang dari Blora itu Pak Soledin masih ingat saya kok tiba-tiba blank ya yang sempat di Orde Baru itu yang Pramudia Anantatur Maaf ya Allah Nah Pramudia Anantatur itu sampai sekarang orang mengenal jurusan sastra itu tahu karya-karya belinyo itu artinya mau perpanjang umur jadi silakan Bapak Ibu kita menulis apapun yang kita tulis jangan dipikirkan tulisan kita baik atau tidak yakinlah bahwa tulisan kita akan menemukan sendiri pembacanya yakinlah tulisan kita akan menemukan sendiri pembacanya kapanpun dimanapun meskipun itu menjadi bungkus kacang godok itu Bapak Ibu dari saya terima kasih besok artikel Bapak Ibu dikirim ke email ini klgjateng at jmail.com ya email Bapak Ibu dituliskan ke sini ke email apa namanya klgat jmail.com dengan subjeknya dengan subjeknya wajibnya begini Bapak Ibu ya Pak Jo 21 Pak 22 oh ya maaf maaf sekali maaf tahap 21 kodenya Bapak Ibu ini wajib AIN tanpa kode saya minta untuk dikirim pulang subjek di email itu ada subjek diisi 21 strip 1 nama lengkap artinya 21 tahapnya 1 itu artikel ke 1 Bapak Ibu nama lengkap Bapak Ibu kalau artikel 2 pakainya ya stripnya 2 dan ini pasti saya terdetek Bapak Ibu ketika nulisnya betul oh si A baru ngirim 1 si B sudah 2 sebetulnya ketahuan naten Bapak Ibu dari saya Pak Nur Rahmat Bu Lili kalau ada pertanyaan disilakan baik terima kasih Pak Tugizo sudah menjelaskan dengan rinci dan jelas terkait dengan penulisan artikel jadi Bapak Ibu silakan kalau ada yang bertanya ini langsung raise hand angkat tangannya mau gak Bu Aris berlatin mau Pak Aris ini Bu itu Mas yang kemarin dari Jogja itu loh Bu Aris Bu Bu Mariyanti silakan Bu Mariyanti silakan mic-nya di-onkan Bu atau Pak Soleh ini dibantu untuk on-kan Pak iya mic-nya belum bisa Mas Oleh masih dikunci silakan diketik di kolom chat aja Bu Monggo sudah Bu Mariyanti sudah letak ini bisa dinyalakan coba Bu Mariyanti coba diminta di ini ya halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah Monggo Bu iya saya langsung saja untuk menghemat waktu saya saya kebetulan sudah siap dari kemarin saya sudah bikin rencangannya itu saya hanya ingin tanya untuk subjek kodenya itu namanya penulisan nama ada ini enggak Pak tadi kan yang atas yang kode 21 strip 1 itu namanya huruf kapital semua yang bawah kode 2 itu kok huruf kecil itu ada aturan penamaannya enggak penulisan nama kita itu itu saja terima kasih silahkan Pak Tukijo untuk subjek penulisannya Pak baik terima kasih Bu Aris dari Jogja jadi penulisan subjek itu sebenarnya tidak terpengaruh pada kapital dan tidak mungkin tadi saya salah ketik itu ya jelas strukturnya dari 22 strip 1 strip nama lengkap misalkan namanya Aris Aris Bilati misalnya udah itu aja yang penting namanya betul itu aja sih kapital tidak masalah nanti saya akan mencocokkan dengan daftar peserta senanti juga match dengan pihak redaktur itu bahwa oh Bu Aris ini sudah ngirim satu artikel atau sudah dua atau belum ngirim sama sekali itu kan akan datangnya disini gitu ya Bu ya jadi enggak masalah yang penting itu bisa mulai mengirimnya oh boleh silahkan dikirim besok juga boleh kalau Ibu kita langsung kirim itu Pak tanpa tanya dulu ini bener enggak gitu ya kalau konsultasinya akan dibahas di hari selasa itu kalau hari ini mau dikonsultasikan silahkan kalau hari ini mau dikonsultasikan silahkan mungkin Ibu bisa di screen ditayangkan juga silahkan nanti Mas Solehutin bisa di akses untuk tayangkan biar dipirsani semuanya juga enggak masalah nanti kita kurasi bareng-bareng silahkan enggak masalah kalau mau dikirim WA ya kita bahas dari selasanya nanti oleh narasumber teknik swasunting dari Balai Bahasa itu juga silahkan begitu nanti akan dikurasi oleh beliau juga enggak masalah bisa lewat WA ya ya bisa silahkan silahkan oke Matarun Pak Baik terima kasih Bu Aris Pak Tukijo kemarin Bu Retno minta tulisan peserta mungkin Bu Aris bisa nanti kita berdabur sama dengan Bu Retno ya oke jadi itu Bu Ngge baik berikutnya untuk Bu Bu Marianti ini ya terima kasih sebelumnya Bisa Bisa didengar bisa terdengar Pak suara saya Pak Bisa mongga Bu oke tadi dijelaskan Pak Tukijo itu kan artikel ilmiah itu bisa berasal dari pengalaman belajar atau dari kajian ilmiah itu kalau selama pandemi ini kan kayak PTK itu kan tidak berlaku itu bisa enggak kalau seandainya itu diambilkan dari proses pembelajaran sehari-hari dengan diberikannya perlakuan khusus kepada siswa atau peserta didik ya sudah ya Bu ya ya gini baik mohon izin saya mohon izin merespon jadi gini Bu PTK di tengah pandemi itu apakah sesuatu yang mustahil ya dan itu Bu terjadi kemarin ketika saya meminum maju PPG itu ada dua perangkat yang masuk jadi ada yang menyalakan androidnya ini Pak Pak Soleh mungkin di dekat laptopnya jadi gini kalau PTK di tengah pandemi itu memang tidak lazim ya Bu ya karena belum ada kerangka yang baku yang mengatasi itu tetapi bisa dibanding dengan PTK bisa tapi kemudian kemarin mahasiswa dikirim besok juga boleh saya dampingi tanpa konserrasi buat PTK online dari mulai dia menyapa siswa online kemudian observasinya online mengambil datanya online itu banyak tantangannya ternyata membuat PTK online itu dan itu jadi Bu PTK PTK jadi ada 5 mahasiswa yang jadi hal mustahil bisa dilakukan itu satu yang kedua apakah artikel itu bisa dari pembelajaran ya memang harus jadi sesuai fakta lah saja misalkan ibu melakukan pembelajarannya daring ya sudah yang diceritakan fakta pembelajaran daring menggunakan apa itu kan ketika melakukan pembelajaran ada evaluasi ada hasilnya misalnya itu kan ibu sampaikan apa adanya itu KKM kan tetap ada berapa itu yang selama ini tulis selama pandemi seperti itu yang ibu sampaikan itu pengalaman pembelajaran di era pandemi kalau kalau yang teman-teman masih mengajar tatap di SD mungkin yang tidak zona merah ya sampaikan fakta pembelajaran luringnya seperti itu sesuai konteks sesuai fakta saja kalau tidak sesuai fakta kita mengarang nanti karyanya juga lihat apa namanya ya begitulah kalau mengarang begitu jadi sesuai fakta yang ibu lakukan iya itu bu terima kasih Pak terima kasih terima kasih Pak terima kasih begitu ada pertanyaan berikannya itu Pak terima kasih Bu Tuti Handayani Pak apakah wajib dalam artikel mencantumkan daftar pustaka monggo Pak ya yang saya masuk tadi adalah kutipan langsung di kutipan langsung di body text di naskahnya menurut Tuki Joe sekian project base learning merupakan itu ditulis langsung jadi sumbernya ditulis langsung disitu nah yang dimaksud disini adalah mungkin lampiran di halaman terakhir daftar pustaka seperti membuat PTK atau makalah tidak tidak perlu ditulis di halaman akhir daftar pustaka sendiri itu tidak perlu itu Pak Rahman baik Pak Tegeljo terima kasih itu bukti yang berikutnya ada yang resen lagi Pak Ahmad Karauzim monggo Pak Ahmad Pak Ahmad Karauzim kalau tidak ada mungkin Pak Taufik Nugroho monggo Pak Assalamualaikum 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 Warahmat Wabarakatuh dari Jepara yang saya tanyakan dari dalam silakan Bapak oke ya terima kasih atas waktunya yang saya tanyakan kepada Pak Tugijo bagaimana mengkonstruksikan secara sederhana metode deduktif dan induktif dalam satu paragraf yang kedua tadi disebutkan secara sekilas tentang menjebatani antara paragraf terima kasih baik jawabannya monggo Pak Tugijo terima kasih ya jadi Ibu Bapak tadi saya menyampaikan tentang jenis pengembangan paragraf jadi ada induktif ada deduktif ada interatif nah yang saya sampaikan tadi adalah pola yang lazim digunakan di penulisan berita jadi ada dua kemungkinan betul bisa menggunakan piramida terbalik seperti ini ada menggunakan piramida ya kalau berita strike kalau artikel itu menggunakan yang polanya adalah piramid tadi jadi deduktif umum khusus tapi kalau Bapak Ibu membuat berita berkisah semacam feature kemudian saya sampaikan berita berkisah atau feature itu biasanya akan bercerita dari hal-hal yang detail yang khusus maka menggunakan piramida terbalik seperti ini itu ya Pak ya nah artikel ilmiah populer gunakan yang piramida Pak jangan campuran piramida terbalik seperti itu ini saran saya tapi kalau Bapak mau menggunakan dua-duanya sah-sah saja tetapi ingat tulisan kita dibatasi oleh jumlah karakter dan jumlah kata jangan sampai ketika pelarga pertama menggunakan piramida kedua piramida ketiga mau menggunakan piramida terbalik ternyata masih membicarakan konsep padahal isinya belum dibahas sudah mau habis 500 kata itu seperti itu ya jadi kuncinya disitu saja Pak kalau mau dipakai umum kemudian khusus atau khusus umum itu tidak masalah tetapi lazimnya adalah paragraf yang kita tulis itu di koran itu biasanya yang pokok itu di awal dulu supaya apa supaya pembaca itu menangkap informasi awal di tulisan kita tetapi kalau yang dimaksud Bapak itu ketika kita mengembangkan bentuk paragraf secara umum bisa saja digunakan pola campuran seperti itu bahkan bentuk ineratif ineratif itu inti paragraf atau hidup pokok paragraf itu ada di tengah-tengah atau mungkin bahkan menyebar itu mungkin terjadi tetapi saran saya ketika Bapak Ibu menulis di koran itu menggunakan piramid seperti ini saja biar pengembangan paragrafnya juga enak dibaca oleh penulis seperti itu ya Pak kalau campuran bisa kita memahami selaku penulis tapi ingat yang membaca koran tidak hanya kita tapi ada tukang becak maaf wakul sayur gitu mungkin ya itu nanti kesulit membaca teks karena tulisan itu kan diukur juga keterbacaan teksnya di pembaca seperti itu yang berikutnya ketika kita akan mengaitkan antar paragraf supaya nyambung begitu ya Pak supaya koherens itu Bapak Ibu menggunakan jembatan namanya sebentar Bapak Ibu saya sampaikan dulu satu contoh artikel apakah ini masuk Pak Nur Rahmat bisa dilihat kelihatan Pak Bu Lili Pak Rahmat kelihatan kelihatan ya seperti ini jadi apa namanya apa namanya ini misalkan Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu ini awal paragrafnya katakanlah ini sebuah intro ya katakan ini sebuah intro saya besarkan Bapak Ibu pandemi coronavirus disease atau COVID-19 ini Bapak Ibu kalau menulis singkatan itu diurekan dulu baru disingkat dikurung cukup di awal saja kalau berikutnya cukup COVID-COVID gitu saja ya berdampak pula pada sektor pendidikan ini ini saya temukan sebagai ide pokoknya ada di awal jadi COVID berdampak pendidikan titik itu kaca kuncinya disitu kaca kuncinya ya pendidikan seperti apa polanya seperti apa itu nanti kita temukan di kalimat penjelas nah seperti ini kita temukan disini kemudian PJ pendidikan jarak jauh kita temukan lagi disini seperti ini misalkan disini Bapak Ibu ini hanya hanya maaf ini saya ini artikel baru masuk Bapak Ibu hanya ini kalimatnya terlalu panjang ini kalimatnya terlalu panjang terlalu umum terlalu umum dalam arti bicara tentang virusnya banyak kita bukan menulis makalah tentang virus itu artinya menjadi bias nanti menjadi bias ya kita bicara virus yang dampaknya luar biasa bla 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 kita lupa hakikat topik yang kita tulis adalah pembelajaran di tengah pandemi bukan bicara tentang pandeminya jangan sampai itu habis yang tadi saya maksud paragraf satu itu tentang intro mengenalkan sebelum masuk inti dia malah hanya mengenalkan tentang corona ini ini yang gak bagus intronya maaf Bapak Ibu nah gini nah ini mulai PJJ di SMP Rismantoro boleh malah intronya langsung begini gak apa-apa PJJ di SMP Rismantoro dilaksana menggunakan BA Group Tite ini malah intronya bisa disini kemudian bagaimana kondisinya masalahnya apa itu sudah masuk disini tapi kalau yang paragraf awal ini malah maaf masih bicara tentang dampak-dampak dari corona terlalu umum terlalu umum saya katakan mengapa? karena kita dibatasi 500 kata kalau mungkin tidak dibatasi 500 kata katakanlah 2000 kata mungkin ini bisa dipakai tapi dengan catatan di bawahnya dikasih satu paragraf lagi untuk menyebatannya masuk ke sini seperti ini ya sejalan dengan kondisi contoh tersebut ya pembelajaran di ini kan bisa Bapak Ibu nah jadi disambungkan kalau langsung PJJ itu kan jeglek gak nyaman sambung sejalan dengan ya tulis seperti ini atau menggunakan kondisi tersebut sesuai dengan bentuk-bentuk kita menyambungkan Pak jadi jangan kering jangan miskin dengan konjungsi kalimat yang kita buat itu jangan kering jangan terforsit pada pada hal pokok tetapi konjungsi itu cukup penting untuk menyambung ini juga bisa sudah nyambung ya dengan kondisi demikian ini juga nyambungkan kelihatan sepele tapi ini jembatan Bapak Ibu jembatan kita gunakan nah ini tiba-tiba propose merupakan boleh ditambil sini ya lebih jelasnya propose merupakan gitu bisa ditambil seperti ini lebih enak dibaca begitu nah kemudian ini kutipan ini jangan dibuat datar pustaka di halaman terakhir ini kan kosong nah ini udah betul itu Pak Nur Rahmat dari saya baik Pak terima kasih atas jawabannya semoga bisa dipahami Bungge jadi intinya tadi diefektifkan bagaimana yang paling cepat baik ini ada pertanyaan Pak satu lagi dari Pak Soekartol bagian akhir artikel populer berisi kesimpulan dan rekomendasi pertanyaannya Pak apakah boleh rekomendasi dirujukan pada penelitian yang telah dilakukan sendiri itu Pak ya pada prinsipnya begini kan tidak mungkin tidak kita misalkan punya buku ya misalkan saya satu hijau gitu punya buku 2020 misalkan dan artikel itu teorinya hampir sama dengan buku saya misalkan boleh gak saya kutip boleh boleh kita kutip boleh kita kutip dan tetap ditulis sumber kutipannya Tugijo tahun berapa begitu meskipun saya sendiri yang menulis artikelnya justru kalau Bapak Ibu tidak tuliskan itu Bapak Ibu terjebak dalam autoplagerisme atau self-plagerisme atau apa namanya memplagiasi diri sendiri memplagiasi karya sendiri itu jadi plagiasi tidak hanya karya orang lain tetapi bisa terjebak dalam plagiasi karya sendiri mengapa karena karya kita sudah terpublikasikan di masyarakat buku saya sudah misalkan sudah di beredar di masyarakat maka ketika kita mengutip dari karya kita buku kita pun harus dicatumkan itu Pak Soekartong itu Pak Rahmat baik terima kasih Pak untuk keju atas jawabannya demikian Pak Soekartong ini ada lagi Pak pertanyaannya di kolom catik sebentar saya sudah melihat ya Pak ya masih proses Pak saya baca di WhatsApp mas Sambon bukan bukan Bu di chatting timnya Bu ini Sambon iya sudah saya kirim di di WhatsApp di WhatsApp grupnya sudah saya kirim ada yang terbelu satu lagi Bu singkat yang PTK itu mas apakah PTK tahun lalu bisa digunakan untuk artikel Pak ya PTK itu tahun lalu lalu boleh lalu itu lalu berapa lalu 2009 atau lalu yang kemarin 2020 gitu jadi lalu itu kan harus jelas itu itu ya Bu ya jadi kalau lalunya masih 2020 boleh PTK 2020 itu boleh kan lalu kalau 2010 ya jangan itu sudah expired itu sudah lama sekali ini ini soalnya PTK sebelum pandemi Pak ini sudah 2009 ya 19 ya bolehlah silakan yang penting belum pernah diterbitkan di koran boleh boleh silakan 2019 boleh jadi intinya bisa Pak Tegung tapi tidak terlalu lama iya iya monggo Pak Miko mau bertanya baik kalau mau usulan judul juga boleh punya judul pertama teman-teman yang baru ikut gitu ya biar jelas judulnya sudah punya apa begitu judul satu silakan Bapak Ibu monggo Bapak Ibu kalau mau konsultasi kira-kira masih ada waktu sekitar 15 menitan sebelum Pak Tukijau closing statement Bapak Ibu silakan Bapak Ibu sudah punya judul apa boleh disampaikan ke Pak Tukijau untuk divalidasi apakah judulnya Soheh apa tidak gitu silakan masih belum ada gambaran ada yang monggo monggo Pak Ibu Seri daning silakan Bapak Ibu terima kasih Bapak jadi lebih keras Pak Ibu suaranya iya ini saya mencoba ini sudah ini sudah 10 Pak dengan PTK waktu tahun 1920 Bapak belum berarti setengah tahun sebelum Corona saya ambil judulnya bisakah masuk seperti ini peningkatan keaktifan dan hasil belajar matematika materi bahwa datar melalui model pembelajaran SDAD bisa tidak Bapak boleh boleh itu variabelnya sudah ada tapi berapa kata Ibu coba dihitung berapa kata peningkatan keaktifan dan hasil belajar matematika bangun datar melalui model pembelajaran SDAD saran kata pembelajar dibuang model pembelajaran pembelajarannya buang cukup model SDAD iya nanti itu dimasukkan di kureanya saja karena SDAD itu kan jelas sudah model pembelajaran itu peningkatan keaktifan dan hasil belajar matematika materi bangun datar melalui SDAD boleh melalui atau dengan gitu ya model SDAD boleh atau SDAD koma tingkatkan hasil belajar itu juga boleh dibalik juga boleh SDAD nya di depan juga boleh SDAD koma SDAD koma tingkatkan bla 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 itu ya tingkatkan tadi apa yang ibu meningkatkan dibalik seperti juga boleh meningkatkan 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 menye hilang jadi SDAD tingkatkan tingkatkan jadi aktif tingkatkan SDAD tingkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika materi bla bla bangga betul betul nanti dihitung dihitung jumlah katanya katanya panjang ibu punya inisiatif untuk membuat akronim yang menarik di singkat itu boleh terima kasih bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya saya mau tanya misalnya saya punya judul kan saya baru baru mau nulis ini pak belum pernah buat saya saya masih nol pak misalnya saya buat judul seperti ini bisa enggak pak tingkatkan keaktifan belajar siswa kelas 7F misalnya kelas 7F dengan home visit begitu bisa enggak pak dengan layanan home visit gitu pak layanan itu layanan pribadi berarti home visit ya pak iya gimana boleh bu boleh jadi home visit itu kan strategi juga ya karena di pandemi ini ada home visit atau guling iya 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 bu jadi boleh ada yang berarti kalau cuman belajar iya iya cuman kelasnya boleh kelasnya boleh nanti kan kajiannya kelasnya enggak usah pak ya siswa aja iya kelasnya enggak usah disebutkan di judul nanti kelasnya disebutkan di ureannya di artikelnya di ureannya di isinya ya pak ya di isinya ya keadaan awal ya pak ya sudah terima kasih ya itu kan maksudkan berkobil terima kasih selamat terima kasih terima kasih ya matuk hijau ingin bertanya bisa pak boleh ibu ya silahkan perkenalkan nama saya umimak roma bisa di dengar saya guru agama pak kalau seandainya saya membuat judul menghafal malaikat dengan tugasnya melalui bernyanyi dengan video whatsapp iya itu yang mengenal apa tadi ibu mengenalkan malaikat menghafal malaikat iya menghafal malaikat atau menghafal nama-nama malaikat iya menghafal nama-nama malaikat dengan tugasnya atau menghafal malaikat iya dengan tugasnya iya maksud saya iya melalui bernyanyi dengan video whatsapp iya saya paham variabelnya sudah kepegang mau mengenalkan nama-nama malaikat atau mengenalkan malaikat langsung gitu ini lho malaikatnya gitu kan beda kalau mengenalkan malaikat berarti malaikatnya panjerengan kenalkan kesiswa gitu kan kalau mengenalkan nama-nama berarti remembering supaya mengingat gitu berarti menambahkan nama-nama atau mengidentifikasi nama-nama malaikat melalui video boleh tapi apakah gini yang saya tanyakan bentar apakah sekadar mengenalkan setelah kenal itu nanti apa gitu mengapa melalui bernyanyi dengan video whatsapp kemudian yang nanti